Assalamualaikum Kali ini dapurnya Nenis Mau berbagi resep capcai sayur Capcai ala rumahan Dengan bahan yang gampang dicari Dan bumbu minimalis Tapi soal rasa enak banget Bakalan jadi menu andalan Untuk sajian keluarga Gimana cara bikinnya? Tonton sampai selesai ya Bahan-bahan yang aku siapkan Ada 3 kutum kecil kembangkol 1 bonggol brokoli kurang kecil Kembangkolnya dibelah-belah dulu Mengikuti kuntum bunganya Lalu dibelah lagi Kalau dirasa masih kebesaran ukurannya Oh iya, sebelumnya Siapkan air secukupnya di wadah Dan diberi 1 sendok teh garam Masukkan potongan kembangkol Kedalam air garam Brokolinya juga sama Aku potong dulu mengikuti kuntum bunganya Kalau sudah selesai Masukkan ke dalam rendaman air garam juga Ini fungsinya Agar kalau ada ulat kecil yang tertinggal di dalam kembangkol Atau brokoli Kalau direndam dengan air garam Nanti dia akan keluar dengan sendirinya Batang brokolinya jangan dibuang ya Ini dimasak enak banget loh Tinggal dibersihkan kulitnya Lalu dipotong-potong sesuai selera Kemudian campurkan dengan bahan sayur yang lain Sudah selesai semua Rendam kira-kira 5-10 menit Baru dibilas bersih ya 2 bonggol pokcoy Buang dulu bagian pangkalnya Kalau tidak ada pokcoy Teman-teman bisa pakai sawi biasa ya Lalu dilihat perlembar Takutnya ada kotoran atau ulat kecil Terus dipotong-potong besar Bagian kuncupnya juga sama Dipotong dulu Kalau sudah selesai semua Sisihkan untuk dicuci Sawi putihnya aku pakai 4 lembar aja Sama ya Dilihat dan pastikan bersih Lalu dipotong-potong sesuai selera Sawi putih bisa diganti kol juga Kalau tidak ada Sudah selesai Dicuci dulu ya Wortel aku pakai 1 buah Sudah dibersihkan kulitnya Lalu dipotong serong Potong tipis aja Biar nanti cepat matangnya Capcay ini bisa pakai Jenis sayuran apa aja Untuk isiannya ya Bisa diganti sesuai dengan yang ada Yang penting Kalau aku sih Diusahakan sayurannya warna-warni Biar kaya rasa dan cantik Tampilannya nanti Aku tambahkan juga 4 buah baso sapi Diiris-iris tipis aja Bumbunya 4 siung bawang putih Digeprek Lalu dicincang Bisa juga dihaluskan Atau kalau mau diiris tipis aja Juga boleh Kalau aku lebih suka dicincang kasar Jadi nanti saat ditumis Lebih keluar harumnya Tapi masih kelihatan Bulir-bulir bawangnya Bawang bombanya Aku pakai 1 buah Dipotong 2 Lalu diiris tipis-tipis aja Aku juga tambahkan 2 buah cabai merah keriti Yang sudah dibuang bijinya Kalau ada cabai merah yang besar Bisa dipakai juga ya Ini aku pakai sebagai penambah cantik aja Biar ada merah-merahnya Kalaupun gak mau pakai juga gak apa-apa 3 batang daun bawang Dipotong besar-besar Jangan lupa 1 butih telur ayam Ini yang bikin tambah enak capcahnya nanti Siapkan wajan Panaskan minyak goreng Sekitar 4 sendok makan Setelah minyak panas Masukkan irisan bawang bombay Tumis sampai harum Kalau sudah mulai bombaynya berwarna transparan Masukkan cincangan bawang putih Tumis lagi sampai harum Dan bawang agak kecoklatan pinggirnya Lalu masukkan potongan wortel Diaduk lagi Tunggu sebentar Terus masukkan potongan baso sapi Dan aduk lagi Biarkan wortelnya agak layu Tambahkan air sedikit dulu Masak wortel sampai setengah matang Kalau sudah setengah matang Kemudian masukkan kembang kol Aduk lagi Dan sisihkan ke tepi wajan Pecahkan telur Buat orak-arik seperti ini Telurnya bisa juga dimasukkan Pas tadi Setelah tumisan bawang Kalau aku lebih suka dimasukkan di tengah Biar telurnya tidak terlalu kering Kalau sudah seperti ini Campurkan orak-arik telur Dengan tumisan yang ada di wajan Lalu tambahkan air secukupnya Biarkan sampai mendidih Kalau sudah mendidih Tambahkan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk Merica bubuk Kira-kira setengah sendok teh Saos tiram 2 sendok makan Diaduk dulu Sampai semua tercampur rata Lalu masukkan brokoli Aduk lagi Sampai brokoli-nya setengah matang Terus masukkan Potongan sawi putih Dan juga pokcoy-nya Cabai dan daun bawangnya juga masuk Aduk semua Dan biarkan sampai layu Setelah sayuran mulai layu Tambahkan 1 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok makan saos tomat Aduk-aduk lagi semua Biar tercampur rata Masak sebentar lagi Kemudian di wadah yang lain Setengah sendok makan tepung maizena Larutkan dengan sedikit air Diaduk Terus tuangkan ke dalam tumisan Aduk sebentar Sampai kuah mengental Jangan lupa tes rasa Kalau semua sudah pas Bisa diangkat Siapkan piring Tuang masakan diatasnya Cantik banget warnanya ya Jangan lupa tuangkan kuahnya juga Capcoy sayur Siap dihidangkan Enak banget Disantap selagi hangat Digadoin begini aja Sudah nikmat Apalagi kalau ditambah nasi putih Sayurannya masih pres dan renyah Kuahnya juga seger Dan ketelnya pas Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Semoga jadi inspirasi Dan dicoba ya Jangan lupa di subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton